Curah hujan tinggi bukan hanya sebabkan banjir di sejumlah wilayah, tapi juga memengaruhi produktivitas bebek petelur. Hal ini dialami para perajian telur asin di Kampung Bebek, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Imbas cuaca ekstrim dan curah hujan yang sangat tinggi. Sejumlah peternak bebek di Kampung Bebek, Desa Kebonsari, Kejamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah produksi telur asin yang menurun drastis. Jika pada umumnya dari seribu ekor bebek produktif, per hari bisa memproduksi telur hingga 600 sampai 700 butir telur. Memasuki musim penghujan, turun drastis menjadi 200 hingga 300 butir telur saja. Jadi sekarang turun 250 ya. Kelembapan suhu udara akibat curah hujan yang tinggi bukan hanya buat bebek susah untuk bertelur. Di beberapa kasus, bahkan bisa sebabkan kematian serentak satu koloni. Peternak bebek pun harus menguras kantong lebih dalam untuk membuat campuran makanan yang tinggi protein, dari udang dan cangkang kupang, agar bebek tidak mudah terserang penyakit. Meski jumlah produksi menurun, harga telur asin di pasaran tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Harga telur asin yang dipasarkan oleh para perajin tetap di angka 3.400 hingga 3.500 rupiah per butir. Ahmad Faris melaporkan untuk NAR.